Kita menambahkan ayat yang ke-54. Pada ayat 54 kita ketemu dengan barik, yaitu pencipta. 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 Kholik. Nah itu dia. Kholik, barik, badi, pencipta. Nah, kemudian kotak merah yang kedua, kita ketemu dengan kata memerintah, menyuruh. Yaitu uqhulu. Kalau tengah-tengahnya itu doma, huruf yang ketiganya doma, maka depannya juga harus doma. Kayak kemarin itu usjudu, bersujudlah kalian. Ada lagi yang wadahulu, kalau wanya tidak dibaca, terbaca udhahulu. Masuklah kalian. Kalau ini uqtulu, bunulah. Kalian bunulah, betul. Wawu alif itu menjadi kalian. Uqtulu bunulah oleh kalian. Kemudian ketemu dengan indah, yaitu disisi. Oke, indah disisi. Kita lancat dulu masuk pada ayat ke-55. Indah disisi. Baik, pada ayat ke-55, kita ketemu dengan hatta. Kenalan dengan hatta. Sampai atau sehingga. Sampai, sehingga. Ketemu lagi dengan naro. Biasanya, betul. Biasanya naro ini yang sering muncul di dalam Al-Quran itu tak terbanyak. Taro. Oke, betul. Sehingga terbaca alam taro. Biasanya itu yang paling banyak. Alam taro, alam taro. Kalau taro kan engkau melihat. Kalau na, pasti kami. Taro, betul. Naro berarti kami melihat. Jahrotan. Jahrotan. Itu dengan terang, dengan jelas, dengan nyata. Sering kita mendengar istilah ini dengan istilah jahriya. Ada sholat itu yang siria, kemudian jahriya. Dikeraskan. Tohiro. Oke, tersampai. Yaitu terang atau jelas. Nambah lagi, yaitu Ba'asna. Rumusnya apa ini? Titik-titik nanya di belakang. Ba'asna berarti betul. Ba'asna kami bangkitkan. Kami bangkitkan. Yang diterjemahkan, yang di belakang dulu itu. Ba'asna. Contoh yang lain misalnya. Anzalna kami turunkan. Anzalna kami turunkan. Jadi nanya di belakang. Nah, ketemu saudaranya. Nah, apa Bapak-bapak? Kami mengambil. Kami mengambil. Betul. Ahotna kami mengambil. Kalau kulna. Kami berkata. Kami berkata. Betul. Jadi nanya yang di belakang itu kita terjemahkan. Nambah lagi. 57. Nah, ketemu saudaranya. Sama dengan itu, Ba'asla ya, Ustaz. Nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi. Kami payungi. Kami naungi. Halo. Apa enggak? Baik. Kemudian kita ketemu dengan Al-Wamam. Apa? Ketemu dengan Al-Wamam. Halo. Aku berangkat ya. Loh. Apa enggak? Nambah lagi. Al-Wamam. Nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi. Apa enggak? Apa enggak? Nantiin dulu suaranya. Nambah lagi. Nambah lagi. Oh. Nambah lagi. Nah. Kami naungi. Kemudian Al-Wamam. Yaitu Awan. Oke. Al-Wamam. Yaitu Awan. Aman ya, Ustaz. Aman. Awan. Awan. Oh. Awan. Awan itu Awan. Sama dengan As-Sahab. As-Sahab juga Awan. Al-Wamam. Nanti. Awan itu Awan yang gelap itu. Makanya. Awan mendung itu Awan gelap itu. Itu Al-Wamam. Makanya sedih dalam bahasa Arab itu. Goma. Bi-Goma. Itu kesedihan. Sama dengan Hazan. Hazan. Jelat-Hazan. Jangan bersedih dalam bahasa Arab itu. Baik. Al-Wamam. Awan. Berikutnya ketemu dengan Tawibat. Yang baik-baik. Betul. Yang baik-baik. Tentu taknya kalau dibuka seperti ini menunjukkan pengulangan. Jamaah atau pengulangan. Tawibat. Yang baik-baik. Apalagi. Bayinat. Bukti-bukti. Atau penjelas-penjelas. Bayinat. Bukti-bukti. Penjelas-penjelas. Asamawat. Langit-langit. Langit-langit. Janat. Surga-surga. Surga-surga dan seterusnya. Baik. Kita coba berapa ayat ini. Empat ayat dulu dengan yang di atas. Ayat kelima puluh empat. Kita terjemahkan. Wa'id kolamu sa. Dan ketika Musa berkata. Betul. Dan ketika Musa berkata. Bukan berkata kepada Musa. Dan ketika Musa berkata. Ini boleh dibalik. Kebetulan Musa kan gak bisa doma. Biasanya kan. Rumusnya itu kan. Khotamawahu. Matam. Gitu dibalik. Tunggu gak bisa Musa. Gila rasanya. Tapi ini nanti ada linya ini. Likau mihi kepada. Jadi kalau ditemahkan. Dan ketika berkata kepada Musa. Kepada kaumnya. Tanju jadinya maknanya. Berarti artinya. Dan ketika Musa berkata. Likau mihi kepada kaumnya. Lipas. Selanjutnya ya kaumi. Wahai kaumku. Inna kum. Sesungguhnya. Sesungguhnya kalian. Dolamtum. Kalian dolem. Kalian aniaya. Anfusakum. Diri-diri kalian. Diri-diri kalian. Kalian berkata aniaya pada diri-diri kalian. Apa itu aniayanya? Dolimnya apa? Bit di khotikum. Dengan. Kalian menjadikan. Bit di khotikum. Dengan kalian menjadikan. Al-Ijla. Anak sapi. Anak sapi. Dengan kalian menjadikan anak sapi. Sebenarnya. Sebagai sembahan. Kan ngerti. Dengan kalian menjadikan anak sapi. Patung anak sapi. Sebagai sembahan. Tapi sebagai sembahan. Tentu gak ditulis di sini. Karena maksudnya udah jelas. Terus. Perbuatan dolem itu bagaimana? Fatubu. Maka. Bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian. Karena ini bentuk menyuruh. Maka wawu alifnya jadi kalian. Fatubu. Maka bertobatlah kalian. Yang disuruh bertobat ini banyak berarti. Kalau yang disuruh bertobat satu. Tentu. Tata apa ya? Bukan anu. Bukan. Bentuk menyuruh. Bentuk menyuruh. Tentu. Fatubu. Baik. Cukup. Gitu. Cuma tak sama bak saja. Tubu. Kayak. Katakanlah. Satu orang. Pul. Pul. Kalau yang disuruh berkata banyak. Terus sama kayak ini. Pul. 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 Kalau kemarin pagi-pagi. Itu ada kata-kata makanlah kalian. Masih ingat? Pul. Kalian. Pul. Pul. Harus sama juga kayak gini juga. Pul. Tapi pakai kafkan. Pul. 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 Baik bagi kalian Indah bariikum Di sisi Pencipta kalian Indah apa Pak? Indah apa Ustaz? Indah di sisi Di sisi penciptaan kalian Indah itu selain di sisi Itu juga artinya ketiga Oh ketiga Nanti dalam Dalam makna yang lain Nanti artinya ketiga Tapi memang rata-rata indah itu di sisi Ada juga yang artinya cuma di Indah Jadi ketika indah masjidil haram Itu bukan di sisi Tapi malah di masjidil haram Jadi konteksnya juga harus diperhatikan Indah bariikum di sisi pencipta kalian Fataba alaikum Fah maka Menerima Taufat Menerima alaikum Atas kalian Sekalian bedakan antara Taufat ala Sama Taufat ilah Kalau Taufat ala Itu artinya Menerima Kalau Taufat alaikum Kalau Taufat ilah Itu bertopat Kepada Atuh bu ilah Atuh bu ilah Aku bertopat Taufat alaikum Taufat ilah Taufat ilah Seperti ini Jadi Taufat ilah Itu bertopat Kepada Atau bertopat Intinya Tapi kalau Taufat alaikum Menerima Taufat Kalau Taufat ilah Itu kayak perintah Gak apa-apa Dijadikan biasa Gak apa-apa Cuma memang Kalau Taufat ilah Itu bertopat Kalau Taufat ala Menerima Taufat Alaikum Atah kalian Jadi Allah Yang menerima Taufat Alara Sebetul Fatam Alaikum Maka dia Di Allah Tentu Menerima Taufat Atas kalian Biasanya kan Kalau yang lainnya Panjang-panjang Ngofaro Itu artinya Mengampuni Itu memohon Nah gitu Kalau yang lain Kan memang Kalau ini Kalau ini Cuma Taufat ala Dikanti ilah Itu saja Maknanya sudah Sudah berbeda Jadi kalau Taufat alaikum Menerima Taufat Kalau Taufat ilah Bertopat 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 Biasanya Taufat Maka dia Menerima Taufat Atas Inna Hu Iyahu Iyata Waburrahim Maha Menerima Taufat Rahim Maha Penyayang Itu Baik Kalian Tanya Bahasa Indonesia Dan Ketika Musa Berkata Kepada Kaumnya Wahai Kaumku Sesungguhnya Kalian Berbuat Tolim Pada Diri Kalian Dengan Kalian Menjadikan Nasabi Muka Bertopat Kalian 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 Bunuh Kalian Bunuh Kalian Yang Demikian Itu Lebih Baik Bagi Kalian Di Sisi Pencipta Kalian Maka Dia Menerima Menerima Taufat Atas Kalian Sesungguhnya Dia Dia Maha Penerima Taufat Maha Penyayang Kalau Menggunakan Kalau Menggunakan Bahasa Oh Betul Jadi Kalau Bahasa Indonesanya Ibu-ibu cari Yang Bagus Ditambah Tambah Bahasa Indonesia Bukan Bahasa 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 Misalnya Attawabu Maha Penirima Taufat Arrohim Maha Penyayang Itu Terjemah Langsung Rangkaian Bahasa Indonesia Dia Maha Penirima Taufat Dan Lagi Maha Penyayang Bisa Gitu Kita Terlalu Kagung Dalam Benerjemah Alhamdulillah Lagi Maha Penyayang Dan Maha Penyayang Beri Kebebasan Disana Lanjut Wa'id Kultum Dan ketika Kalian Ber Yang Diterjemahkan Tum Jadi Kalau Tum Itu Boleh Diterjemahkan Buluhan Tapi Kalau Kum Itu Nanti Harus Belakangan Itu Bedanya Antara Tum Sama Kum Jadi Kalau Tum Kita Hulukan Kalian Berkata Kalian Berkata Tapi Kalau Kum Nah Itu Yang Di Belakangan Misalnya Itu Berarti Allah Mengadap Kum Kalian Kum Itu Di Belakangan Ketika Kalian Berkata Ya Musa Musa Lan Nu'mina Lan 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 Itu Tidak Akan Lan Itu Menafikan Akan Datang Lan Tidak Akan Jadi Kedepan Kedepan Lan Tidak Akan Nu'mina Tidak Akan Kami Beriman Belakang Kedepan Hatta Sehingga Narawoha Kami Melihat Jelotan Dengan Jelas Maka Pokoknya Kum Itu Tidak Boleh Diterjemahkan Buluan Tak Boleh Jangan Sampai Gini Akhodat Kum Kalian Menyambar Kalian Mengambil Tidak Boleh Jadi Akhodat Kum Maka Menyambar Kalian Asso Ikotu Halilinta Boleh Tidak Ini Dibalik Fa Akhodat Kum So Ikotu Maka Halilintar Menyambar Kalian Boleh Alhamdulillah Lihat Kum Itu Terjemahnya Belakang Terus Beda Dengan Tum Kalau Tum Itu Pasti Di Depan Cara Terjemah Maka Halilintar Menyambar Kalian Wa Antum Dan Kalian Kalau ada Wa sama Antum Kemudian Wa Wanya Boleh Lain Dan Boleh Sedangkan Atau Pada Kami ulang Kalau ada Wa Ketemu Antum Atau Wa Ketemuhum Wahum Sering kan Sering keluar Dalam Al-Quran Selain Menyambarkan Boleh Dikatakan Selain Dan Boleh Menyambarkan Sedangkan Padahal Kata ganti Antum Sama Hum Biasanya Wa Antum Kalian Tandurun Kalian Melihat Kalian Melihat Kalian Menyaksikan Padahal Kalian Menyaksikan Sedangkan Kalian Menyaksikan Terus Kalau dalam Terjemah Satu Persatu Antum Itu Kalian Tandurun Ada Juga Kalian Di situ Karena Ketik Waunun Kan G Itu Kalau Terjemah Satu Persatu Boleh Dua Antum Kalian Tandurun Kalian Melihat Kalian Menyaksikan Kalau Terjemah Bahasa Indonesia Jadikan Satu Ajang Lebih Mudah Kita Terjemah Bahasa Indonesia Dan Ketika Kalian Berkata Wahai Musa Tidak Akan Kami Beriman Kepadamu Sehingga Kami Melihat Allah Secara Nyata Maka Halilintar Halilintar Menyambar Kalian Sedangkan Kalian Menyaksikan Nah Gitu Jadi Waantum Tandurun Kaliannya Jukur Satu Gak Bapak Tapi Kalau Terjemah Satu Satu Ya Tetap Antum Kalian Tandurun Kalian Melihat Kalian Menyaksikan Alhamdulillah 56 Summa Kemudian Ba'afna Kum Kamu Sampirkan Kalian Mimba Di Mautikum Dari Sesudah Kematian Kalian La'allakum Atta Kalian Askurun Kalian Bersyukur Kalian Bersyukur Kadang Ada Ayat Ayat Yang Memang Sederhana Menterjemahkannya Ayat Yang Dipulak Alek Ada Yang Isinya Dua Diterjemahkan Satu Ada Yang Seperti Itu Ayat 56 Ini Mengalir Bahasa Indonesia Kemudian Kami Bangkitkan Kalian Dari Sesudah Matian Kalian Agar Kalian Bersyukur La'allakum Kumnya Sudah Kalian Tashkuruna Juga Ada Kalian Lagi Boleh Dijadikan Satu Tidak Apa La'allakum Tashkurun Agar Kalian Bersyukur Boleh Seperti Itu Baik Satu Lagi Satu Lagi Wa Dallalna Dan Dan Kami Ngawmi Alaikum Atas Kalian Al-Ghomama Awan Dan Awan Wa Anzalna Dan Kami Turun Dan Alaikum Atas Kalian Al-Mana Masal Mana Dan Salah Turun Kulu Makanlah Kalian Ketemu Kalian Makanlah Kalian Katakanlah Sekarang Kalian Makanlah Minto Yibati Hari yang Baik-baik Hari yang Baik-baik Ma Apa Yang Roza Pernakum Berhentinya Dina dulu Roza Kna Kami Rezekikan Bung Pada Kalian Wa Ma Kalau Ma ini Temu yang Fakha-fakha Kayak gini Manya Diartikan Tidak Manya Diartikan Tidak Wa Ma Dolamu Berhenti Dulu Disitu Dan Tidaklah Dolamu Mereka Mendolimi Nak Kami Kalau terjemah Umumnya Dan Tidaklah Mereka Mendolimikan Jadi Disini Berhenti Dulu Ini Aslinya Ibu-bu sekalian Ini ada Alifnya Dolamu Ada alifnya Wau Sama alif Contoh Kolu Itu sama Itu belakangnya Ada wau Ada alifnya Tapi Gara-gara Ditambah Dengan Alifnya Diangkat Disembunyikan Wama Dan Tidaklah Dolamu Mereka Mentolimi Nakabim Walakin Dan Akan Tetapi Kanu Mereka Adalah Anfusahum Diri Mereka Mereka Menganiaya Mereka Menganiaya Mereka Mereka Diri Baik Amin Jadi Cantanya ini Kanu Lihatnya Ada wau Ada alifnya Kalau ini dikandeng Alifnya Nanti harus Dijambil Bahasa Indonesia Misalnya Dan Kami Kepada 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 Kalian Dan Tidaklah Mereka Dolimi Kami Dan Akan Tetapi Mereka Berbuat Dolim Adalah Diri Diri Mereka Berbuat Dolim Ada yang Disingkat Kami Singkat Kali Adalah Mereka Anfusahum Diri Diri Mereka 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 Berbuat Mereka Merekanya ada tiga loh Merekanya ada tiga Kanu Itu sudah ada Merekanya Anfusahum Ada mereka Lati Dalimun Ada mereka Lati Ini dengan Beli Kalau terjemah Bebas Dan akan Tetapi Adalah Diri Diri Mereka Berbuat Dolim Jadi Merekanya Cuma Satu Ketika terjemah Bebas Dan Adalah Diri Mereka Berbuat Mereka Mender Diri Kalau satu-satu Tadi kan Adalah Mereka Diri Diri Mereka Dikasih Sendiri Kadang-kadang Adalah Mereka Diri Diri Mereka Sendiri Mereka Berbuat Berbuat Ani Alhamdulillah Jadi Terjemah Juga Merupakan Seni Terjemah Itu bagaimana Mengambil Suatu Kata Yang Tidak Terlalu Panjang Lebar Tapi Tetap Indah Di Rangkai Tentu Yang Paling Bisa Mudah Menghadirkan Pemahas Kita Coba Dulu Siapa Yang Mau Mencoba Mencoba Ayat 54 Ayat Panjang Pahalanya Panjang Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Semoga Ketika Musa Berkata Kepada Kaumnya Ya Kaum Wahai Kaumku Innakum Sesungguhnya Kalian Dolamtun Dolamtun Amfusakum Kalian Dolimi Dari Dari Kalian Dengan Membuat Kalian Menjadikan Menjadikan Kalian Anak Anak Sapi Sapi Anak Anak Sapi Anak Sapi Fatubu Maka Bertaubat Kalian Ilabarikum Kepada Tuhan Kalian Faktulu Maka Bunulah Kalian Amfusakum Diri Kalian Zalikum Yang Demikian Itu Khairul Lakum Lebih Baik Untuk Kalian Indabarikum Di Sisi Tuhan Kalian Kata Ba'alaikum Maka Dia Menerima Tawbat Kalian Innahu Sesungguhnya Wattawwabur Rahim Maka Menerima Taubat Dan Maha Maha Baik Alhamdulillah Presis Tepat Sekali Kalau Misalnya Sekarang Bahasa Indonesianya Saja Silahkan Bapak Adi Baik Maha Maha Bertaubat Kalian Kepada Tuhan Kalian Dan Bunulah Diri Kalian Yang Demikian Itu Bagi Kalian Si Tuhan Kalian Bertaubat Terakhir Maka Fata Ba'alaikum Maka Dia Akan Menerima Taubat Kalian Sesungguhnya Dia Maha Menerima Taubat Dan Maha Menyayangi Alhamdulillah Barakabal Alhamdulillah Bapak Adi Tadi itu Sudah mulai Mencoba Meringkas Jadi Kaliannya Itu Ada yang Banyak Inakum Itu Sesungguhnya Kalian Satu Dolamtum Kalian Dolim Dua Anfusakum Diri-diri Kalian Tiga Kalian Lagi Empat Nah Tadi Alhamdulillah Sudah mulai Meringkas Jadi Maka Kenapa Memang Terjemahnya Jenisnya Dua Jadi Perkata Dulu Presisi Dulu Gak Apa Karena Disitu Ada Kaida Pembelajaran Untuk Lebih Menguatkan Makna Perkatanya Tapi Satu-satu Memang Harus Satu-satu Dulu Kenal Dulu Dikumpulkan Mufrodat Vokeb Sebanyak-banyaknya Dan Jemaah Indonesanya Nah Ini Perlu Pengulangan Pengulangan Tadi 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 Ada pertanyaan Tanya Ya Sesungguhnya Sesungguhnya Kalian Berbuat Dolem Pada Diri Kalian Dengan Menjadikan Sapi Kalian Yang Ada Empat Dijadikan Dua Kalian Yang Ada Empat Dijadikan Dua Sesungguhnya Kalian Berbuat Dulim Pada Diri Kalian Dengan Menjadikan Patung Anak Sabdi Tentu Sebagai Sembahan Jadi Memang Seperti itu Nanti Ulang-ulang Jadi Ibu-ibu Bapak-ibu Kalian Harus Berani Harus Berani Menerjemahkan Secara Bukan Secara Liar Tidak Kan Tadi Terpandu Dengan Inakum Sesungguhnya Kalian Tolamtum Kalian Sudah Terpandu Kita Cuma Mencari Bahasa Indonesia Yang Lebih Ringkas Tanpa Mengurangi Makna Rangkaian Perkata Dalam Ayat Tersebut Baik Alhamdulillah Baik Berikutnya 55 Siapa Lagi Ibu-ibu Kalian Yang Mau Coba Dari Situar Dulu Apakah Ada Aturan Tulis Dari Situar Dulu Alhamdulillah Enggak Silahkan Terima Jahrotan Dengan Jelas Baah Kodat Kumu Maka Menyambal Kalian Asoh Ikotu Halilitar Wa Antum Sedangkan Kalian Tanduruna Menyaksikan Baik Alhamdulillah Presisi Sekaligian Pas Perkatannya Udah Pas Sekarang Sekarang Diberi Kebebasan Untuk Lebih Menyederhanakan Silahkan Dan Dan ketika Dan ketika Dan ketika Kalian berkata Wahai Musa Tidak Akan Kami Beriman Kepada Kamu Sehingga Sehingga Kami melihat Dengan Jelas Dan Dan ketika Dan ketika Kami berkata Wahai Musa Tidak akan kami Beriman Kepadamu Sehingga Kami melihat Allah Dengan Jelas Maka Menyambar Maka Menyambar Halilintar Maka Menyambar Halilintar Kepada Kepadanya Kedak Bisa Dan Menyambar Halilintar Sedangkan Kalian Menyaksikan Sedangkan Kalian Menyaksikan Baik Ketika Menggunakan Bahasa Indonesia Bukan Salah Sama Benar Oh ini Salah Ini Benar Tidak Ini Adalah Bahasa Ibu-ibu Sekalian Di dalam Meringkas Tadi Makanya Diberi Kesempatan Menterjemahkan Seluruhnya Dalam Bahasa Indonesia Jadi Bukan Terkait Salah Benarnya Tidak Lebih Bisa Difahami Bahasa Indonesia Karena Kita Orang Indonesia Kadang-kadang Kalau terjemah Later Terjemah Love Dia Perkata Itu Kalau dirangkai Kadang-kadang Memang Terkesan Tidak Enak Makanya Perlu Kita Mengulasnya Dengan Bahasa Kita Langsung Dengan Bahasa Kita Cari Keluasannya Jadi Kita Berbicara Salah Atau Benar Tidak Sudah 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 Dan Ketika Kalian Berkata Wahai Musa Tidak Akan Kami Beriman Kepadamu Sampai Ini tadi Ada Yang bagian Pertama Saya setuju Hingga Atau Sampai Kami Melihat Dengan Jelas Yaitu Allah Nah Misalnya Gitu Gak 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 Gitu Tapi Kemudian Di Sehingga Kami Melihat Allah Dengan Jelas Boleh Di Balik Juga Gak 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 Sampai Kami Melihat Dengan Jelas Yaitu Maka Bali Lintar Menyambar Menyambar Kalian Sedangkan Kalian Menyaksi 56 Siapa Yang Menyambar Alhamdulillah Barakam Silahkan Alhamdulillah Sekarang Bahasa Indonesia Saja Kemudian Kami Bangkitkan Dari Dari Kemudian Kami Bangkitkan Kalian Dari Kematian Kalian Eh Belak Balik Kemudian Kami Bangkitkan Kalian Dari Selah Kematian Kalian Agar Kalian Bersyukur Alhamdulillah Banyak Ibu Gazzali Misalnya Yang Kaliannya Dijadikan Satu Juga Gak Apa Kemudian Kami Bangkitkan Kalian Dari Sesudah Kematian Jadi Kaliannya Gak Usah Lagi Boleh Boleh Atau Yang Gini Kemudian Kami Bangkitkan Kemudian Kami Bangkitkan Dari Sesudah Kematian Kalian Jadi Yang Dua Dijadikan Satu Dijadikan Satu Memang Tadi Kalau Perkatakan Seperti Itu Kanan Penekannya Jadi Kami Ulang Kalian Yang Pertama Boleh Dijadikan Tapi Kalian Yang Kedua Tidak Kemudian Kami Bangkitkan Kalian Dari Sesudah Kematian Boleh Kedua Kemudian Kami Bangkitkan Dari Sesudah Kematian Kalian Itu Juga Boleh Alhamdulillah Alhamdulillah Agar Kalian Bersyukur Kalian Yang Dua Tadi Dijadikan Satu Agar Kalian Bersyukur Baik Alhamdulillah Dan Kami Naui Alaikum Atas Kalian Alhamama Dengan Awan Wa Anjalna Dan Kami Turunkan Alaikum Atas Kalian Almanna Wasalwa Dan Mana Mana Dan Salwa Buluh Makanlah Oleh Kalian Minto Yibakin Dari Yang Baik Baik Marozak Nakum Apa Yang Kami Rizikkan Pada Kalian Wama Dola Munah Dan Tidaklah Mereka Mendolimi Kami Walakin Dan Tetapi Kanu Mereka Adalah Anfusahum Diri Diri Mereka Yat Limunah Mereka Berbuat Dolim Baik Alhamdulillah Presisi Sekali Baik Sekarang Lebih Luas Lebih Bahasa Indonesanya Saja Silahkan Dan Kami Naungi Atas Kalian Dengan Awan Dan Kami Turunkan Atas Kalian Manat Dan Salwa Makan Makanlah Oleh Kalian Dari Yang Baik Baik Apa Yang Kami Rezekikan Kepada Kalian Dan Tidaklah Mereka Mendolimi Kami Tetapi Mereka Adalah Diri-diri Mereka Yang Terbuat Dolem Baik Alhamdulillah Lebih Flexible Ada Beberapa Alternatif Misalnya Wadollalna Alaikum Luh Mama Tadi Dan Kami Naungi Atas Kalian Dengan Awan Ada Tambahan Dengan Baik Ada Juga Yang Dibalik Boleh Juga Dibalik Dan Kami Naungi Dan Kami Naungkan Awan Atas Kalian Nah Gitu Dan Kami Naungkan Awan Atas Kalian Boleh Berikutnya Dan Kami Turunkan Atas Kalian Mana Wasal Boleh Dibalik Juga Boleh Dan Kami Turunkan Mana Dan Salwa Atas Kalian Juga Boleh Flexible Disitu Berikutnya Kulu Minto Yibati Marozak Nagum Disitu Ada Kaliannya Dua Kulu Kalian Makanlah Yang Kedua Rosak Nagum Kami Rezekikan Kepada Kalian Sekarang Misalnya Kaliannya Kita Jadikan Satu Berbunyi Gini Makanlah Dari Yang Baik Baik Apa Yang Kami Rezekikan Kepada Kalian Nah Tentu Makanlah Tadi Kalian Kan Gitu Nah Juga Seperti Kaliannya Dua Jadikan Satu Makanlah Dari Yang Baik Apa Yang Kami Rezekikan Kepada Kalian Tadi Makanlah Oleh Kalian Dari Yang Baik Apa Yang Kami Rezekikan Kepada Kalian Berikutnya Penutup Ayat Penutup Ayat Memang Mereka Ini Ada Empat Mereka Mereka Kanu Ada Mereka Lagi Anfusahum Ada Mereka Lagi Ada Mereka Lagi Empat Jadikan Dua Jangan Kalau Empat Jadikan Dua Coba Dan Tidaklah Mereka Mendolimi Tapi Akan Tetapi Adalah Diri Mereka Berbuat Dolim Itu juga Lebih Ringkas Lebih Mudah Difaham Menciptalah Mereka Mendolimi Kami Dan Akan Tetapi Adalah Diri Mereka Yang Berbuat Dolim Baik Itu juga Bisa Menyederhan Dan Memang Baik Alhamdulillah Ustaz Maaf Mau nanya Ustaz Silahkan Almana Wasawa Itu Jadi Dimaksudnya Dimaksudkan Apa Bentuk Bentuknya Apa Perbuat Oh Gitu Baik Alhamdulillah Ini kan Makanan Gak 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 Betul Jadi Ini Memang Genis Makanan Sejenis Daging Dan Dan Sejenis Manis Manisan Yang Seperti Madu Gitu Jadi Makanya Kenapa Tidak Kita Terjemahkan Tadi Baik Alhamdulillah Jadi Nanti Di dalam Saja Dengan Makan Tafsir Nanti Kalau Ingin Mengetahui Kemana Wasawa Sejarah Spesifik Pendapat Ulama Ulama Tafsir Apa Saja Gitu Tentang Kita Lihat 57 Berarti Nanti Ditafsir Yang Tafsir Tafsir Banyak Sekaliganya Tafsir Cacing Dan Dan Madu Baik Ambilah Jadi Mana Itu Sejenis Madu Ya Itu Kal Asal Kal Asal Itu Sejenis Madu Kal Asal Kal Asal Itu Seperti Mana Mananya Itu Sejenis Madu Sedangkan Salwa Itu Asumana Asumana Itu Seperti Daging Burung Puyuh Seperti Daging Burung Puyuh 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 Jadi Daging Itu Beberapa Tafsir Yang Lain Jadi Mana Itu Sejenis Manis Manis Itu Demikian Tawa Sejenis Daging Itu Daging Sejenis Madu Satu Daging Burung Burung Puyuh Katanya Baik Hamza Kita Potong Potong Dulu Apa Arti Al Idla Anak Sampai Kalau Khairun Lebih 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 Pencipta Pencipta Dari Itu Pencipta Atau Wabu Maha 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 Betul Asso Ikotu Halilintar Asso Ikotu Halilintar Mautikum Kematian Kalian Kematian Kalian Al-Ghom Amat Awan Awan Jahrotan Dengan Jelas Dengan Jelas Toyibati Baik Yang Baik Baik Toyibat Yang Baik Baik Sekarang Saya Bahasa Indonesanya Kalian Bersyukur Kalian Melihat Tanduruna 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 Baik Kami Turunkan Anzalna 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 Kami Naungi Tanduruna Tanduruna Kami Rezekikan Kami Beri Rezekikan Rozak 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 Kalau Kami Berkata Kulna 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 Kalian Dolim Dolam 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 Ada lagi Baik Sekarang Saya Yang Lanya Awan Anak Sapi Al Ijla Pembita Hari Hari Lebih Baik Maha Benerima Togat Al Lilintar Nyata Atau Jelas 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 Baik 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 Alhamdulillah Luar biasa Mudah-mudahan Dikenali terus Jadi latihannya Gitu Latihan terjemah Itu Perhalus Diperhalus diperhalus, nanti cara makanya jadi bagus nah nanti tentu ketika kita just 2, just 3, diperhalus lagi ditambah dengan muatan-muatan istilah-istilah dalam bahasa Arab, untuk apa ya, tambah memang perhalus sehingga rangkaian-rangkaian yang kita terjemahkan itu rangkaian yang memang tersusun dari bahasa aslinya itu Bapak sekalian pada ayat ke-54 ini tentang konsep hukuman tentang konsep hukuman bagi orang-orang yang menyembah patung anak sapi, itu demikian disuruh bertobat, kemudian yang dilaku dosa itu dibunuh sesudah bertobatan sehingga konsep dibunuh itu sebagai penghapus dari kesalahan kesalahan mereka ini syariat pada Tani Israel, demikian ayat ke-54 ayat 55 demikian yaitu untuk iman mereka mengajukan syarat untuk beriman mereka mengajukan syarat apa itu syaratnya? melihat Allah secara jelas artinya turun di depan mata kepala mereka sendiri sesungguhnya disitu kan ingin lari dari dari pembebanan iman maka mereka minta syarat yang tidak masuk karena disitu unsurnya mempermainkan sehingga mereka dihukum disambar oleh halilintar itu sebagai hukuman mempermainkan tadi tentu di surat yang ke-7 Nabi Musa karena ada pertanyaan seperti ini juga menginginkan untuk melihat zat Allah secara langsung tapi landasan permintaan itu iman oke kalau ini kan mengajukan syarat untuk beriman hanya dihukum sedangkan Nabi Musa memang iman ingin melihat zat Allah agar tambah menjadi beriman beda beda kasusnya beda baik pada 56 mereka dibangkitkan dari kematian apa itu maksudnya kematian yang dimaksud disini adalah hukuman bukan ajal jadi matinya bukan ajal kalau mati ajal ya sudah selesai gak mungkin dibangkitkan jadi kematian disini yaitu hukuman seperti orang pingsan gitu pingsan kemudian tiba beberapa saat kemudian siuman tujuannya apa la'allakum tazgurun agar kalian bersyukur masih ada kesempatan untuk memperhaiki kesalahan masih ada kesempatan untuk mengais pahala pada jalan yang benar masih ada kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas keimanan karena mereka golongan-golongan yang dipenuhi dengan kenikmatan kenikmatan pada ayat 57 berbicara kenikmatan lagi oh iya bapak ibu sekalian sebelum mengingatkan beda orang beriman sama orang orang kalau orang beriman itu kan nikmat terus sudah datang kenikmatan dia pandai bersyukur akan didatangkan kenikmatan berikutnya kalau kaum ini kaum yang sedang kita diskusikan ini dipenuhi dengan kenikmatan tapi malah jadi kufur bukan syukur tapi ulang kalau orang beriman datang suatu kenikmatan kita pandai bersyukur maka akan ditambah kenikmatan berikutnya orang kafir atau umat yang sedang kita diskusikan ini penuhi dipenuhi dengan kenikmatan tapi malah kenikmatan itu dikufuri jelas disana akan mendatangkan hubungan atau siksaan baik Alhamdulillah pada ayat 57 ini tentu jenis-jenis yaitu kenikmatan panasan dinaungi oleh mereka dalam perjalanan lapar turun makanan dari dari langit itu dengan manawasalwa itu dan rezeki Allah itu senantiasa baik apa-apa yang Allah siapkan itulah yang terbaik apa-apa yang Allah tetapkan apa-apa yang Allah skenario itu yang terbaik senantiasa karena mereka ini golongan yang kufur terhadap kenikmatan sebanyak apapun rezeki sebanyak apapun ketua demikian di tangan orang-orang yang tidak pandai bersyukur ya senantiasa akan menghadirkan hukuman penutup ayat mengatakan mereka tidak menggolimikan mereka kufur mereka tidak menggolimikan apa yang rugi diri mereka sendiri sebagai pengulat dari terjemah yang sudah kita dilakukan mudah-mudahan senantiasa di pagi hari awal akan kebaikan di siang hari kita dikatakan sebagai orang-orang yang beruntung dan di malam hari kita dikatakan sebagai orang-orang yang berhasil senantiasa mengumpulkan kebaikan-kebaikan puncak ada kesalahan mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosa kita kita bisa menutup kehidupan ini dengan khusnul khabimah amin subhanakabuhumma wa'amhamdika do'ala ilaha ilaha amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum 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 wa'alaikum